assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan men-tes MOSFET EF-Z44 tes kemampuannya saja berdasarkan suhu kalian lihat sensornya sudah saya jepit disini saya menggunakan aki sumbernya 12 volt dan bebannya bulb ini pengukur arus oke kita coba saja sudah terpasang semua kalian perhatikan suhunya saya berdasarkan kenaikan suhu saja batas dari MOSFET tanpa headsink oke saya coba satu dahulu saya nyalakan arusnya 650 miliampere kita lihat dahulu apakah suhunya naik oke saya coba dahulu oke tidak masalah artinya saya coba lagi oke saya diamkan dahulu oke setelah setengah jam kenaikan suhunya tidak berarti jadi tidak masalah sebelumnya kalian untuk membuat rangkaian ini lengkapnya bisa kalian lihat video disini oke saya lanjutkan saya beri tambah beban sudah 1,3 ampere saya coba hidup matikan saya langsung saja tambah lagi di 2 ampere oke saya rasa saklarnya tidak masalah kemudian saya diamkan saja oke setelah 20 menit suhu tidak naik lagi sekitar 45,5 derajat celcius saya coba lagi masih belum masalah untuk informasi ini MOSFET yang saya beli harganya sekitar 3300 2200 artinya yakin bukan ori tapi di kelas menengah karena yang termurah harganya 2200 oke saya tambah beban saja terlihat arusnya sekitar 3 saya buat tambah lagi kebetulan mati satu saya buat di 4 ampere dahulu saya coba dahulu mantap 4 ampere ini karena ini aki 12 volt artinya dayanya 48 Watt oke masih sanggup bekerja oke saya diamkan dahulu apakah suhunya mendekati 85 karena akan saya batasi di 85 derajat celcius saya diamkan lagi oke setelah saya diamkan selama hampir satu jam ini sudah tidak naik lagi sebetulnya ini lama sekali naiknya kemungkinan ini mulai drop jadi amannya untuk satu MOSFET IRF Z44 ini bila dayanya sekitar 40 sampai 50 Watt masih aman sekali yang digunakan sebagai pengganti relay kalian lihat masih bisa digunakan secara bagus oke bro selanjutnya di video berikutnya saja akan saya coba paralel dan tambah beban tentunya oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.